Intro Saudara-saudara Kekasih Kristus, Selamat pagi, Salom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Kristen Jawa Margoyu dan Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan terang roh kudus. Tuhan Yesus yang maha kasih, firmanmu adalah sulu dan pedoman dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaranmu. Untuk itu, berilah rohmu yang kudus mengurapi hati kami, supaya ketika kami baca dan merenungkan firmanmu, kami dapat memahami maksudmu yang indah dalam hidup kami. Hambamu yang akan membawakan firmanmu, Tuhan Yesus berkati dan kuduskan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendakmu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat kepada orang Ibrani, pasal 5 ayat 8 dan 9 demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dari hari lepas hari. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan tadi diberi judul Ketaatan kepada Tuhan Yesus. Sudara-sudara kekasih Kristus, Ketaatan adalah salah satu segi yang paling hakiki di dalam kehidupan kerohanian setiap orang Kristen sebagaimana dalam Ibrani 11 ayat 8 demikian. Karena iman, Abraham taat. Karena ketidaktaatanlah manusia tidak diperkenankan dan kehilangan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan ketaatan kita dapat berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus dan dapat menikmati kehidupan ini sebagaimana yang diajarkan dan ditegaskan dalam Roma 5 ayat 19 demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Sudara-sudara kekasih Kristus, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita akan ketidaktaatan Nabi Adam pada Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kerendahan hati begitu taatnya kepada Allah Bapak sehingga rela mati demi menyelamatkan umat manusia dari dosa sehingga semua manusia menjadi benar. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah maka manusia bisa diselamatkan. Saya dan saudara-saudara dapat melihat ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Bapaknya sebagaimana yang diajarkan dalam Injil Yesus Kristus Johanes 15 ayat 10 demikian. Tuhan Yesus Kristus berada di dalam kasih Bapaknya hanya bila Tuhan Yesus Kristus taat kepada Bapaknya. Sudara-sudara kekasih Kristus, kini timbul pertanyaan rohani bagi saya dan saudara-sudara. Begitu besar dan dalamnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai dia mati karena untuk menebus dosa saya dan saudara-sudara serta dosa umat manusia. Masihkah kita ragu untuk tidak taat pada Tuhan Yesus? Satu-satunya jalan untuk kita tetap tinggal di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus maka kita harus taat pada Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman kebenarannya. Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini ia telah membukakan jalan keselamatan yang kekal bagi saya dan saudara-sudara untuk kembali kepada alam Bapak dan jalan itu adalah jalan taat Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman yang sungguh kita yakin Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Maka kita memiliki kuasa yang sangat besar untuk senantiasa taat kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman-Nya sebagaimana yang diajarkan di dalam surat Roma 6 ayat 17 demikian. Saudara-saudara kekasih Kristus Roh Kudus adalah suara Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita mendengar suara yang hidup itu maka mudahlah kita untuk taat pada Tuhan Yesus Kristus. Mendengar suara Tuhan Yesus Kristus melalui firmannya secara sungguh-sungguh dan rajin serta melakukannya dalam hidup ini pasti akan menimbulkan ketaatan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yesus Kristus Johan 10 ayat 27 ditegaskan Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara-saudara kekasih Kristus kiranya ketaatan yang benar yang disertai sukacita sudah dari permulaan menjadi ciri daripada kesungguhan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang ketaatannya telah memberikan kehidupan serta keselamatan bagi kita umat manusia. Berkat ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dapat menguatkan kehidupan kita dan mendatangkan berkat sorgawi di dalam hati kita. Ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus itu mutlak diperlukan dari saya dan saudara-saudara karena merupakan ciri utama daripada ketulusan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi sorga rumah Bapak yang kekal sebagai ahli waris kerajaan Allah. Sebagaimana yang diajarkan dalam Injil Yesus Kristus Johanes 3 ayat 36 ditegaskan Barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sungguh merupakan suatu anugerah yang indah yang tak ternilai dalam hidup ini bila kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dengan segala firmannya. Amin.